Dua hari menjelang lebaran, volume kendaraan arus mudik mengalami lonjakan di ruas jalan tol Cipali. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Tezar Aditya dan jurukamera Inder Mawan serta pilot drone Mohasin Jalal langsung dari ruas tol penjagaan Berbestimur, Jawa Tengah. Ya Tezar, bagaimana volume kendaraan sore ini di ruas tol penjagaan Berbestimur? Balai Reda meskipun puncak arus mudik di predisi sudah lalu, ini pada Sabtu dan juga Minggu namun nampaknya kemacetan dan juga kepadatan arus lalu lintas di Simpang Berbest yang merupakan titik pertemuan antara pengendara yang melewati jalur pantura dan juga pengendara yang keluar dari tol penjagaan Berbestimur ini masih terjadi. Kedua arah sama-sama macet, sama-sama padat. Memang terlihat di sini juga untuk di exit Berbestimur, kemacetan sudah terjadi. Jelang 6 km hingga 10 km jelang gerbang pintu exit tol timur. Kemudian juga setelah pengendara berhasil melewati gerbang tol Berbestimur, pengendara harus pasrah karena bertemu dengan kemacetan lainnya ini 2 km jelang Simpang Berbest yang ada di sini. Dan selain itu juga para pengendara yang dari pantura juga saat ini masih dihadapi, menghadapi kemacetan yang ada di sini karena memang kemacetan saat ini diprediksi masih mengular hingga keperbatasan antara Cirebon dan juga Berbest ke arah Tegal. Paling ini memang dapat dibayangkan bahwa Simpang Berbest ini merupakan titik pertempuan antara volume kendaraan besar dari pantura dan juga dari tol tersejakarta, yang menjadi titiknya ini adalah gerbang tol Berbestimur. Dan dari 2 arus kendaraan besar ini bisa dibayangkan bahwa hanya 2 lajur Valerina yang menuju ke arah Tegal ini bisa dibayangkan bagaimana kepadatan yang ada di sini. Dan memang ada beberapa titik yang menjadi faktor kemacetan, baik di tol pejagan Berbestimur maupun di pantura. Yang pertama adalah jika kita membicarakan tentang tol pejagan Berbestimur, titik kemacetan adalah pada res area di mana masyarakat biasanya mengantri untuk masuk ke dalam res area. Kemudian juga adanya bottleneck jalanan-jalanan berbentuk tutup botol, kepala botol begitu yang ada di ruas jalan tol. Kemudian selain itu jika kita membicarakan tentang pantura ini banyak sekali potensi titik kemacetan antara lain adanya pasar tumpah, adanya yang menjadi dilematis adalah SPBU-SPBU yang saat ini dipadati oleh para pengendara. Kita tahu bahwa kemacetan ini sudah terjadi sejak Sabtu lalu, Valerina. Dan ini menyebabkan banyaknya kendaraan yang kehabisan bahan bakar. Di samping mereka harus mengisi bahan bakar, ternyata antrian di SPBU ini juga menyebabkan antrian panjang dan juga memakan ruas jalan. Dari pengalaman saya untuk melewati kawasan pantura ini dari tiga ruas jalan, biasanya antrian SPBU memakan dua ruas jalan di antaranya. Ini yang memang perlu dihadapi oleh para pemudik pada tahun 2016 ini. Valerina? Iya, ternyata lalu apa saja upaya petugas untuk mengurangi kemacetan ini? Valerina banyak sekali usaha atau langkah yang diambil oleh petugas baik dari pengelola tol maupun dari pihak kepolisian. Kita bicara dari tol atras Jawa di sini, tol penjagaan berbestimur di mana memang adanya pengurangan tarif tol dari Rp55.500. Saat ini didiskaun menjadi hanya Rp55.000 saja. Ini juga agar kemudian transaksi pembayaran di gerbang tol ini dapat berjalan dengan efektif. Memakan waktu hanya 4 hingga 7 second saja. Kemudian juga pembukaan gerbang tol dari yang biasanya hanya 4 gerbang tol, saat ini sudah 10 gerbang tol yang dibuka. Kemudian untuk arus lalu lintas setelah exit berbestimur, ini di Simpang 3 menuju ke arah Tegal. Ini memang dari pagi kami pantau, kontraflow sudah diperlakukan di belakang saya. Untuk ke arah Tegal, Valerina, ini 3 ruas. Dari yang normal ini 2 lajur untuk ke Tegal maupun 2 lajur ke arah sebaliknya. Saat ini sudah dibuka 3 lajur ke arah Tegal dan 1 lajur ke arah sebaliknya. Sementara itu sistem buka tutup juga masih diperlakukan di sini. Ini bergantian antara kendaraan yang akan ketegal dari ruas Pantura dan juga kendaraan dari ruas tol Transjawa, yang ini exit pintu gerbang tol bersebuah. Namun nampaknya ini rekayasa arus lalu lintas dan juga langkah-langkah yang diambil ini nampaknya belum sepenuhnya efektif untuk mengurai kemacetan yang ada di sini karena memang hingga saat ini kemacetan masih terus terjadi. Dan di prediksi malam ini, meskipun sudah lewat arus mudik, ini masih akan terjadi kemacetan Valerina di sini. Baik, terima kasih Tezer atas laporan Anda. Pembesar reporter Tezer Aditya dan jurukamera Inder Mawan serta Pildron Mohasin Jalan melaporkan langsung dari Ruaslo Pejagan, Brebes Timur, Jawa Tengah.